Intro Pencurian isi kotak infak masjid kembali terjadi di Kabupaten Sidra Kali ini yang menjadi sasaran yakni Masjid Nurul Jihad di Kelurahan Wala Kejamatan Maritengai Kabupaten Sidra Ketua Pengurus Harian Masjid Nurul Jihad Wala Abdul Majid mengatakan Aksi pencurian itu berlangsung pada Senin 1 Februari lalu sekitar pukul 6 lewat 30 ita Abdul Majid menjelaskan pelaku berjumlah 2 orang Kedua pelaku berpura-pura tidur di masjid itu selama 3 jam Kemudian pelaku baru beraksi kira-kira pada pukul 10 lewat 30 pagi Satu bertugas mengawasi dan satunya lagi menggondol sejumlah uang di kotak infak masjid Ia menuturkan pencuri beraksi dengan cara memecahkan tutup kotak infak yang terbuat dari kaca Satu pelaku membawa kotak amal keluar dari masjid dan menyembunyikan ke dalam sarung Kemudian satu pelaku mengambil batu lalu memecahkan penutup kaca kotak amal itu Setelah itu mereka mengambil uang yang ada di kotak infak tersebut Meski demikian isi kotak infak tersebut tidak terlalu banyak Sebab sebagian uang sudah diambil usai sholat subuh Diperkirakan berisi di bawah 600 ribuan Ia mengungkapkan kasus pencurian ini merupakan kejadian ketiga kalinya Sebelumnya pada Januari 2021 masjid tersebut juga disatroni maling Berdasarkan rekaman CCTV terlihat pelakunya berbeda Jadi jam sekitar jam 6 lewat itu sebelum jam 7 Ada dua pemuda naik naik motor Jadi pas setelah itu dia masuk ke apa namanya ke area masjid Dan mungkin perempuan tidur itu selama kurang lebih 3 jam Sebelum dia beraksi mengangkat perusahaan Jadi nanti sekitar jam 10 lewat Itu yang satu orang mengawasi di luar Yang satunya lagi beraksi masuk ke dalam Dia amati sekeliling juga Dia bawa keluar Nanti di luar itu dia pecahkan Berambil isinya Untuk isinya sendiri tidak terlalu banyak juga Karena waktu surat subuh Itu diperdiksi mungkin sekitar Ya di bawah 300 ribuan lah isinya Cuma yang kita sayangkan disitu adalah Pengurusahaan dan ini bukan yang pertama kali Untuk bulan Januari saja Ini sudah kejadian ketiga Jadi satu bulan itu sudah tiga kali kejadian pengurusahaan Antara ini yang anak-anak dua orang Naik motor Jadi waktu eksekusinya itu dilaksanakan Sekitar hampir 4 jam Dia garap itu celingan Itu cara mengambilnya bagaimana Pak? Jadi itu Dari rekaman CCTV itu Dia masukkan ke sarungnya Bawa keluar Nanti di luar dia pecahkan kacanya Jadi Dengan menggunakan apa itu Pak? Dengan menggunakan batu Pak Dia menggunakan batu untuk bekas Apa namanya Pecahan tembok Itu diambil Terus dipecahkan bagian atas itu Dari tiga kali kejadian ini Pak Ada indikasi pelaku yang sama atau seperti apa Pak? Dari rekaman CCTVnya berbeda Cuma ada rekaman yang pertama Kita belum sempat Apa namanya Identifikasi juga Karena Lupa untuk pendokumentasiannya Tapi Modus pencerian yang pertama sama yang kedua Sama Dia tidak melakukan perusahaan Kota Impak Hanya di akurat isinya Mungkin dikasih lem atau apa Sudah ditarik begitu Nanti yang kejadian ketiga ini Disertai dengan perusahaan Kota Impak Kalau ini Pak Sudah lapor politik ya? Belum kita melakukannya Nah kalau dari total Dari tiga kali kejadian ini Pak Mungkin kerugian seperti apa Pak? Kalau kerugiannya Deteksi sekitar 600 ribuan Untuk total kerusakan Baik dengan isi Kota Impak Maupun dengan Material Kota Impaknya sendiri Sekitar 600 ribuan Sementara itu Kapolsek Maritenggai Ibtu Abdul Samad mengatakan Tim dari Polsek Maritenggai Melalui kanit reskrim Polsek Maritenggai Sidrap Ibtu Jupri Telah melakukan penyelidikan Meski tak ada laporan resmi Tetapi akan menindak lanjuti Kejadian tersebut Karena videonya beredar di masyarakat Sementara identitas kedua pelaku Sudah dikantongi pihak yang berwajib Berdasarkan CCTV Hal ini pun telah dikoordinasikan Dengan tim unit khusus Untuk menangkap pelaku Dari Kabupaten Sidrap Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih telah menonton!